Pendaptaran untuk bikin Youtube dari mulai Gmail kemudian Google AdSense dan verifikasi Semoga video yang tadi di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel Youtube aku Idapar Buat teman-teman yang udah subscribe channel aku makasih banyak Yang udah nontonin video-video aku juga makasih banyak Jangan goson-goson buat nontonin video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Youtube aku Perkenalkan nama aku Ida Di video hari ini aku mau sharing atau aku mau kasih info aja buat teman-teman Yang nanya daftar Youtube di 2020 itu kayak gimana Jadi sebenernya pendaptaran Youtube di 2020 dan 2019 itu ada sedikit perbedaan aja gitu Makanya aku mau share buat teman-teman yang memang pengen atau butuh infonya Stay tune terus di video aku Oke semuanya Jadi di tahun 2020 ini emang pasti banyak banget ya yang daftar Youtube konten-konten kreator Karena memang Youtube itu lumayan banget gitu penghasilannya Apalagi sambil kita iseng-iseng kayak upload video Kemudian kayak bikin-bikin konten yang memang apa yang kita suka gitu Terus kayak bikin video-video keseharian kita dan lain-lain itu sih Bebas ya maksudnya video apapun yang memang pengen Kalian save atau kalian share di channel Youtube kalian Dan apalagi bisa menghasilkan uang pastinya Pasti bener-bener pada semangat banget gitu pengen bikin konten gitu Nah disini aku pengen ngejelasin gitu Atau pengen share caranya bikin Youtube sampai terdaftar gitu Dan emang sampai nanti bisa menghasilkan uang untuk ke depannya gitu Jadi yang pertama Yang pertama itu kalian harus punya akun Gmail Jadi itu kayak pendaftaran manual gitu Jadi kita harus punya datar Harus datar dulu Gmail Kayak misalkan ida.gmail.com gitu Itu pendaftaran akun Gmail Karena sebelum kita datar Youtube itu harus punya akun Gmail dulu Jadi fungsinya tuh kalau misalkan ada info-info terkait Youtube Nanti nyambungnya ke Gmail kita gitu Itu fungsinya akun Gmail Pokoknya tuh antara Gmail dan akun Youtube itu pasti saling berhubungan Jadi kalau misalkan ada info apapun dari Youtube Nanti nyambungnya ke Gmail gitu Jadi ke data pesan yang ada di Gmail kita gitu Terus setelah kita punya akun Gmail Dan passwordnya kita jelas harus ingat ya Soalnya kan memang itu kalau misalkan kita ada info-info penting kan Kalau lupa password berabe juga Walaupun ada juga sih misalnya lupa password tinggal ganti password Cuman kan lebih safety atau lebih aman kita catat passwordnya Supaya nggak lupa gitu Terus yang step kedua Tadi itu yang step satu kita daftar Gmail Step kedua itu kita baru bikin akun Youtube Nah jadi kalau misalkan akun Youtube itu Nanti misalnya kita masuk ke Youtube Kan ada login Nah disana ada kayak daftar akun Youtube Kalau misalkan aku Aku akun Youtubenya kan idapar gitu Kalau misalkan Gmailnya kan beda lagi gitu Jadi terserah akun Youtube itu mau kalian namain apa gitu Nah kalau misalkan kita udah berhasil Untuk buat akun Youtube Berarti kan kita udah punya nih akun Youtube untuk share video Baru kita bisa kayak nge-share video Kemudian bikin pengaturan-pengaturan lain gitu loh Jadi tuh akun Youtube kita akan kita setting sedemikian rupa Supaya istilahnya bisa ditonton oleh viewers banyak Kemudian kayak di setting-setting biar menarik gitu-gitulah Pokoknya itu sih terserah dari kalian Kalau misalkan udah punya akun Youtube Nah terus setelah punya akun Youtube Itu kalau dulu aku Aku itu pendaturan Google AdSense Jadi tuh kayak semacam Bahwa kita itu bisa menghasilkan uang Kalau misalkan kita upload video Kemudian nanti akan Apa Cairnya itu di Google AdSense gitu Yang menghasilkannya itu di Google AdSense kita sendiri gitu Tapi kan kalau misalkan Youtube itu kan ada syarat tersendiri Sebelum kita bisa mendapatkan uang Nah syaratnya itu ada dua Yang pertama kita harus bisa mencapai seribu subscriber Terus yang kedua kita harus bisa mencapai Empat ribu jam tayang selama satu tahun gitu Jadi kita itu Di sama si Youtube dikasih waktu Seribu subscriber selama Satu tahun Dan empat ribu jam tayang selama satu tahun gitu Selama dua bulan sebulan gitu loh Nah kalau misalkan untuk subscriber Walaupun udah satu tahun misalkan nih Ada kasus misalkan kita Udah mencapai seribu subscriber Tetapi Belum empat ribu jam tayang gitu Tapi kita udah setahun gitu Jadi perhitungannya Nanti jam tayang kita itu hilang gitu Jadi nanti mulai lagi dari awal Kalau untuk jam tayang Tetapi kalau misalkan untuk subscriber Itu dia gak bakalan hilang Kalau subscriber itu dia bakalan terus naik 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 Jadi kalian tenang aja Kalaupun misalkan selama setahun Gak bisa mencapai target empat ribu jam tayang Tetapi subscriber kita tetap aman gitu Jadi sih kalau misalkan kita pengen Bener-bener kejar target Pengen diakses sama Youtube Google Adsense kita bisa cair Ya targetnya kita harus mencapai seribu jam tayang Dan empat Seribu subscriber dan empat ribu jam tayang Itu syaratnya Terus setelah kita mencapai empat ribu jam tayang Nanti Youtube akan memberikan pemberitahuan gitu Bahwa kita sudah mencapai target yang ditentukan oleh si Youtube itu Yaitu seribu subscriber dan empat ribu jam tayang Baru kita akan melakukan monetisasi Nah fungsinya monetisasi itu Untuk Kayak semacam Bahwa kita itu Udah Bermitra gitu dengan Youtube Jadi istilahnya itu udah 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 terhubung bahwa Semua yang kita upload Kemudian semua Yang dilihat orang itu Akan Uangnya bakalan muncul ke Google Adsense gitu Udah terakumulasi di Google Adsense gitu Maksudnya Nanti kalau misalkan setelah monetisasi Disetujui Nanti kita akan dikasih kayak semacam Surat gitu Nanti ada angkanya Dan angkanya itu kayak buat Verifikasi pencairan uang gitu Itu sih kalau misalkan Untuk pendaftaran yang 2019 Waktu aku dulu Tetapi kalau misalkan yang 2020 Perbedaannya cuman di Google Adsense-nya aja Jadi kalau misalkan yang daftar Youtube di 2020 Google Adsense-nya itu Nggak bisa didaftarin Sebelum Seribu subscriber Dan empat ribu jam tayang gitu Jadi sebenarnya Perbedaannya itu cuman sedikit Cuman di masalah Google Adsense Adesense doang Kalau aku dulu Walaupun aku belum Empat ribu jam tayang Dan belum seribu subscriber Tapi Aku udah bisa Ke daftar Google Adsense duluan gitu Kalau misalkan yang sekarang Yang 2020 Itu belum bisa Daftar Google Adsense dulu Sebelum mencapai syarat Seribu subscriber Dan empat ribu jam tayang Terus Kalau misalkan kita udah beres semua Udah terverifikasi Dan semacamnya Udah masukin kode Nah nanti kan kita Kayak punya Google Adsense tersendiri kan Untuk pencairan dana Nah pencairan dananya itu Hanya bisa diambil Kalau misalkan Syarat kita udah terpenuhi Yaitu di Satu juta tiga ratus Oke teman-teman Jadi tadi adalah Video seputar Pendaftaran Untuk bikin Youtube Dari mulai Gmail Kemudian Google Adsense Dan verifikasi Semoga video yang tadi Bisa membantu Buat teman-teman Yang mau Baru Mau daftar Dan yang udah Daftar di 2019 Mungkin lagi proses Untuk monetisasi Atau untuk menuju Seribu subscriber Dan empat ribu jam tayang Oke Cukup sekian Video dari aku Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye 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 selamat menikmati